Suatu hari, dia disanjung-sanjung bak pahlawan kota. Tapi, di hari berikutnya, dia malah jadi orang paling dicari seisi kota karena kejahatannya yaitu membunuh calon presiden. Padahal, dia cuma kurir biasa. Apa sebenarnya motif dibalik pembunuhan ini dan apakah benar dia pembunuhnya? Atau semua ini hanya jebakan? Dan inilah Golden Slumber. Film, diawali dari berita yang menyiarkan tentang kandidat presiden nomor ulut satu yaitu Yong-guk yang dieluh-eluhkan akan menang di pemilu. Berita lain juga menyiarkan tentang seorang kurir bernama Kim yang baru saja menyelamatkan seorang idol dari kejahatan. Saking viralnya berita itu, pihak kepolisian menganugerahi Kim penghargaan sebagai warga pemberani. Sejak saat itu, Kim ini dieluh-eluhkan sebagai pahlawan kota. Tapi, meskipun mendapatkan sorotan dari beberapa media, Kim tetap biasa saja. Bahkan, dia tetap menjalankan aktivitasnya sebagai kurir. Setiap pagi, dia selalu mendengarkan siaran berita agar dia tahu titik kemacetan di kota dan menghindarinya. Pagi itu, dia ditelepon sahabatnya yaitu Joo-ho. Joo-ho memintanya melihat CCTV di mana toko itu sedang direnovasinya. Toko itu mereka buat untuk masa pensium. Kim sendiri orang yang sangat baik. Bahkan, kebaikannya ini sering dimanfaatkan oleh orang lain. Suatu hari, sahabat masa sekolahnya dulu yaitu Mu-yol menelpon. Dia ingin bertemu dengan Kim, tapi Mu-yol ini dari tadi hanya melamun. Dia terlihat ragu dengan keputusannya. Kim sadar apakah Mu-yol sedang butuh bantuan. Mu-yol bertanya apakah Kim tidak merasa aneh. Teman yang sudah lama tidak bertemu tiba-tiba meminta bantuannya. Kim hanya tersenyum. Dia akan dengan senang hati membantu Mu-yol karena mereka ini berteman. Mendengar jawaban itu, Mu-yol hanya mengelah nafas. Dia meminta Kim untuk berhati-hati dengan kebaikan dan kepolosannya itu. Dia bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kim lalu pamit akan mengantarkan sebuah paket. Di tempat berbeda, bakal calon Yong-guk pergi ke suatu tempat. Sementara Kim sendiri kebingungan karena alamat di paket itu ternyata kantor kosong. Anehnya lagi, saat dia keluar, mobil pengantarnya hilang. Dia lalu menghubungi Mu-yol. Mu-yol beralasan dia harus memindahkan mobilnya karena jalanan jadi macet. Mu-yol memastikan lagi apakah Kim masih di depan kantor itu. Tiba-tiba, rombongan capres Yong-guk lewat. Entah mengapa, Mu-yol seperti mengurungkan niatnya dan kembali. Sementara, mobil rombongan capres itu meledak. Semua orang kebingungan, begitu juga Kim. Mu-yol lalu bilang bahwa capres Yong-guk baru saja tewas terkena bom. Dan orang yang akan dijadikan tersangkanya adalah Kim. Paket yang dibawa Kim itu juga berisi bom yang akan meledak tiga menit lagi. Kim masih mencoba mencerna perkataan dari Mu-yol. Mu-yol bilang bahwa organisasinya mengatur rencana pembunuhan capres Yong-guk. Dan tersangkanya adalah pahlawan masyarakat yaitu Kim. Dimana setelah membunuh Yong-guk, Kim meledakkan dirinya. Beberapa saat kemudian, Mu-yol datang. Dia meminta maaf ke Kim dan memintanya untuk segera kabur. Karena di sana ada orang-orang dari organisasinya yang mengawasi Kim. Dia berpesan untuk tidak mudah percaya kepada siapapun. Mu-yol lalu pergi bersama paket itu. Terlihat, orang-orang dari organisasinya mencoba mengejar. Mu-yol yang kehabisan waktu memutuskan untuk masuk ke gedung parkiran. Seorang wanita terlihat memberikan arahan untuk menghabisi Mu-yol karena sudah berkhianat. Seorang sniper lalu menembaknya. Tiba-tiba mobil itu pun meledak. Kim sangat shock melihatnya. Tapi, dia tetap harus kabur menghindari orang-orang dari organisasi ini. Jalanan yang terjal membuat Kim memutuskan untuk mencuri sebuah motor. Tapi, orang-orang ini mengejarnya menggunakan mobil. Untungnya, dia berhasil menghindar setelah lewat gang sempit. Seorang wanita bernama Yumi mencoba untuk menelponnya. Kim lalu memutuskan untuk bersembunyi di rumahnya Yumi. Di tempat berbeda, seorang pria ditunjuk menjadi capres menggantikan Yong-guk. Kembali ke Kim yang melihat berita di TV tentang pemboman itu. Di mana, disinyalir, bom itu terpasang di mobil remote control. Kim sadar bahwa banyak sekali mobil remote control di apartemennya Yumi. Dia juga ingat perkataan Mu-yol untuk tidak mudah percaya ke siapapun. Ditambah lagi, dia juga baru mengenali Yumi baru-baru ini setelah dirinya viral. Ternyata benar, dugaan Kim bahwa Yumi bagian dari organisasi. Yumi berusaha menghentikan Kim, tapi Kim malah tidak sengaja membenturkan kepala Yumi sampai dia pingsan. Seseorang memaksa masuk ke apartemen itu. Membuat, Kim harus lewat balkon menggunakan kabel. Dia lalu ditempaki. Kim sekuat tenaga menjauh dan masuk ke keramaian. Karena kehilangan jejaknya, wanita di ruang kontrol itu meminta semuanya untuk mencari keberadaan Kim menggunakan sensor pengenal wajah. Masih belum jelas organisasi apa ini dan kenapa mereka memiliki fasilitas secanggih itu. Kim yang bersemunyi di toilet ingat bahwa dia diminta untuk menghubungi seseorang. Tapi ketika orang itu coba untuk dihubungi, nomernya malah tidak aktif. Kim mencoba mengirimkan pesan, tapi hal itu malah membuatnya ketahuan. Dia berusaha kabur lagi. Untuknya, retaks yang bisa dia naiki. Berita lalu menyiarkan tentang pencarian Kim yang kini ditetapkan jadi tersangka. Tentu, orang-orang tidak ada yang menyangka. Karena baru-baru ini, Kim disanjung-sanjung sebagai pahlawan kota. Kepolisian akhirnya membentuk tim pencari yang akan dibantu badan intelijen. Tapi, polisi sendiri merasa aneh karena badan intelijen terlihat dominan di kasus ini. Seakan, mereka tidak membutuhkan polisi dan menganggapnya sebagai figuran. Di tempat berbeda, Kim mencoba menghubungi Joo-ho. Tapi, Kim merasa, benar saja. Ternyata, di dalam toko, Joo-ho sedang ditawan orang-orang organisasi. Kim mencoba untuk menelpon mereka. Dia mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Semua yang mereka lakukan sudah terekam dengan jelas di CCTV. Mereka pun akhirnya pergi ketakutan. Kim bernafas lega karena akhirnya dia bisa menyelamatkan Joo-ho. Tapi, tiba-tiba, seseorang masuk ke toko itu. Dengan membawa kunci pipa di tangannya, dengan santanya, dia membunuh Joo-ho. Ternyata, pria ini juga dari organisasi. Mereka berbalik mengancam Kim bahwa mereka tidak pernah main-main. Kim mengurungkan niatnya ke kantor polisi. Dia berlari secepat mungkin kembali ke toko. Tapi, dari belakang, dia diserang dan dibawa pergi. Istilah, terungkap bahwa dalang dari semua ini adalah direktur badan intelijen yang korup. Dia ingin menguasai negara ini dan sudah menyiapkan calon presiden baru yang akan menjadi boneka mereka. Direktur ini mengancam akan menyikirkan siapa saja yang mencoba untuk membantu Kim. Seperti yang dia lihat tadi terhadap Joo-ho. Tiba-tiba, sebuah mobil mendekati rombongan ini. Orang di dalam mobil itu menembak ban mobil yang ditumpangi Kim. Membuat mobil itu terbalik. Orang misterius ini lalu menghajar para penjaga yang lain dan menyelamatkan Kim. Kim masih bertanya-tanya siapa pria yang menyelamatkannya. Pria itu meminta Kim untuk mengikutinya masuk ke sebuah terowongan air. Karena hanya disalah tempat yang tidak terdapat CCTV-nya. Kim mencoba bertanya siapa pria itu. Tapi, pria itu memintanya untuk tetap diam dan secepatnya untuk mengikutinya. Karena, sebentar lagi, pipa-pipa itu akan dipenuhi dengan air. Untungnya, mereka bisa kabur tepat waktu sebelum air itu masuk ke saluran pipa. Pria itu pun meminta Kim untuk bersembunyi di tempatnya. Tempat persumunian mereka ini terlihat seperti gedung yang sudah ditinggali. Bahkan, listrik mereka dapatkan dari genset. Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Min, mantan badan intelijen. Kim kaget, dia baru tahu bahwa selama ini Ruyol bekerja di badan intelijen. Kim lalu bertanya, kenapa mesti dia yang dijadikan kambing hitam. Padahal, dia cuma orang biasa. Min menjelaskan, ini semua karena mereka butuh seseorang yang terlihat sebagai pahlawan. Orang yang sangat dicintai masyarakat. Dengan begitu, ketika masyarakat kecewa dan merasa dihianati, mereka akan murka dan fokus ke Kim. Di saat itulah, mereka tidak akan sadar fakta sebenarnya, yaitu alasan dibalik insiden ini. Kim sangat baik. Bukannya memikirkan dirinya sendiri, dia malah memikirkan Mu Yol. Dia berpikir, andai dia bisa mengutar waktu, tidak apa-apa, dia dijadikan kambing hitam. Asalkan, Mu Yol bisa hidup. Tiba-tiba, dia merasa pusing lalu pingsan. Di tempat berbeda, seorang penyiar segaligus mantan istrinya Kim bernama Jung didatangi badan intelijen. Mereka meminta bantuan Jung karena mungkin saja Kim menghubunginya. Di sini, Jung bilang Kim tidak pernah menghubunginya sama sekali. Malamnya, Jung pergi ke pemakaman Mu Yol. Di sana, dia bertemu dengan sahabat lamanya Kim, yaitu Gyu dan Jukacul. Mereka masih tidak percaya bahwa sahabatnya melakukan semua ini. Yang mereka tahu, Kim ini orang yang sangat baik. Mungkin ada orang yang mencoba untuk menjebaknya. Jung di sini masih kepikiran bagaimana nasib Kim saat ini. Kembali ke Kim, ternyata Min mau menjual Kim ke badan intelijen. Dia ingin menukarkan Kim dengan kebebasan dirinya dan juga anaknya. Dia juga mengancam jika tuntutannya ini tidak dipenuhi, dia akan membeberkan fakta yang sebenarnya. Di tempat berbeda, konversi pers dilakukan kembali. Direktur intelijen mendapatkan pesan dari Min yang akan membeberkan faktanya ke para reporter jika tuntutannya tidak dipenuhi. Terlihat, Min membaur bersama para reporter di konferensi pers itu. Bukannya gentar, si direktur malah mengancam balik dengan bilang akan menghukum orang yang membantu Kim seberat-beratnya. Direktur lalu memberikan kode ke anak buahnya untuk segera menangkap Min yang ada di ruangan itu. Min sadar, dia langsung kabur dari sana. Dikerasa semua ini sia-sia, Min akhirnya melepaskan Kim. Tapi saat akan pergi, mobilnya malah macet. Polosnya, Kim malah membantu dengan mendorong mobil itu. Kim paham Min melakukan semua ini demi keluarganya. Min merasa menyesal. Dia berpikir apakah ada orang sebaik itu di dunia ini. Mendapatkan ketulusan dari Kim, Min akhirnya mau membantu Kim. Sementara itu, para penjabat korup sedang bergumpul untuk membahas calon presiden yang akan dijadikan boneka mereka. Dan terungkap bahwa direktur badan intelijen salah satu bawahan mereka. Kembali ke Kim, Min menjelaskan bahwa dia sedikit tahu tentang rencana mereka. Jadi, mereka menyiapkan seorang tiruan yang sudah melakukan operasi plastik dan dibuat semirip mungkin dengan Kim. Dengan begitu, pihak intel sudah punya bukti yang akan dipercaya masyarakat. Bisa dibilang, ini adalah pemalsuan yang diciptakan pemerintah dibantu oleh media. Kim bertanya, kenapa harus dia yang jadi target? Min menjelaskan bahwa sebenarnya siapa saja bisa jadi targetnya asal bisa dimanfaatkan. Rencananya, mereka akan mencari dokter yang melakukan operasi itu. Min lalu memberikan beberapa data dokter bedah plastik yang bermasalah karena dia yakin badan intelijen tidak akan bekerja sama dengan dokter biasa di rencana ini. Kim lalu sadar, satu orang dokter yang pernah diperkenalkan Yumi sebagai saudaranya. Saat dilihat datanya, ternyata dokter itu sedang dalam proses sidang cerai dengan istrinya. Jadi, Kim meminta bantuan Gyu yang merupakan seorang pengacara untuk mencari informasi tentang si dokter. Tapi, hal itu justru diketahui badan intelijen. Jadi, mau gak mau, Gyu memberitahukan lokasi pertemuan mereka. Jul dan juga Jung sangat marah karena merasa Gyu menjual temannya. Tapi ternyata, Gyu memberikan lokasi yang salah. Karena lokasi yang sebenarnya adalah tempat mereka biasa berkumpul saat nge-band dulu. Agar tidak ketahuan, Jul menawarkan diri menyerahkan berkas itu. Besok harinya, Min memberikan Kim alat menyadap dan pendengar agar mereka bisa berkomunikasi. Jul lalu menyerahkan berkasnya. Di sini, Kim meminta maaf karena harus merepotkan banyak orang. Tapi, tiba-tiba, Min ngasih tahu bahwa badan intelijen datang menyergap. Kim pun kecewa dan mengira bahwa Jul berusaha menjebaknya. Tapi, Jul berkali-kali menjelaskan dia tidak tahu apa-apa. Kim akhirnya berhasil kabur, sementara Jul ditangkap badan intelijen. Min meminta Kim pergi ke arah barat taman dan dia akan menjemputnya. Min di sini sangat marah karena jika terlambat sedikit saja, Kim akan tertangkap dan rencana ini tidak akan berhasil. Kim malah meminta berhenti. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri dan tidak mengorbankan orang lain lagi. Min tentu semakin marah. Jika Kim bersikap seperti itu, justru pengorbanan teman-temannya akan sia-sia. Yang harus dia lakukan adalah membuktikan dirinya tidak bersalah bagaimanapun caranya. Di tempat berbeda, si direktur marah karena sampai sekarang mereka tidak bisa menangkap Kim. Sementara itu, rumahnya Jul digelidah oleh badan intelijen. Kembali ke Kim, mereka berdua masuk ke sebuah tempat judi. Di mana dokter bedah itu biasa bermain di sana. Dokter itu ternyata sadar bahwa dia sedang diincar. Jadi, dia memutuskan untuk kabur. Kim yang menunggu di luar kaget melihat si dokter. Jadi, dia memutuskan untuk mengejarnya. Di tengah pengejaran itu, Kim melihat berita saat ayahnya yang terus dicacar pertanyaan yang menyudutkannya. Ayahnya yang mempercayai Kim tidak bersalah, terus mencoba untuk menyemangatinya. Saat dia akan mengejar si dokter kembali, ternyata si dokter sudah bapak belur diajar oleh Min. Min kembali mengingatkan untuk tidak menggunakan perasaannya saat menjalankan rencana. Karena jika terus seperti itu, rencana ini akan gagal. Mereka lalu pergi ke warnet untuk mengakses data si tiruan. Tapi Min merasa ada yang aneh, karena data itu baru saja diubah 3 jam yang lalu. Yang artinya, ini pasti suatu jebakan. Tapi masalahnya, mereka tidak punya cara lain. Mereka akan memakan umpan itu meskipun penuh resiko. Sok harinya, si tiruan mengirimkan pesan suara ke kantor polisi. Si tiruan ingin menyerahkan diri dan akan menunggu polisi di apartemen yang sudah ditentukan. Sementara di apartemen itu, badan intelijen sudah bersiap. Min tahu bagaimana cara kerja badan intelijen. Dia yakin, mereka sudah menyamakan beberapa sniper di apartemen itu. Jadi untuk mengecoh mereka, Min mengirimkan beberapa kurir makanan. Dan Kim mencoba membaur di antara para kurir itu. Badan intelijen di ruang kontrol kelabakan. Apalagi, para sniper dibuat kebingungan harus menghentikan yang mana. Di luar, para polisi datang lebih awal. Membuat, perhatian badan intelijen terpecah. Di saat itulah, Min matikan listrik di apartemen itu sehingga Kim bisa masuk ke apartemen si tiruan. Si tiruan bilang bahwa semua ini sesuai rencananya. Dia juga sudah menyiapkan segala bukti yang bisa memberatkan Kim. Kim tinggal dibunuh dan dibuat seakan bunuh diri. Dengan begitu, rencana ini akan sempurna. Di luar, polisi mengetuk apartemen itu. Kesempatan itu, digunakan Kim untuk melawan. Beberapa badan intelijen datang mencoba menghalangi kepolisian. Karena, jika polisi sampai melihat ada dua orang Kim, rencana ini akan gagal. Di dalam, Kim yang mencoba melawan akhirnya malah kalah dari si tiruan. Tapi untungnya, Min datang dan menodongkan senjatanya. Terdengar suara tembakan beberapa kali yang membuat para polisi ini kaget. Satu orang polisi berusaha masuk. Dia kaget melihat ada dua Kim di sana. Kim yang asli terluka, sementara si tiruan mencoba kabur. Anggota intel di luar melapor jika rencana mereka sudah gagal. Dia lalu mencoba untuk meledakan apartemen itu untuk menghilangkan bukti. Setelah. Tapi tiba-tiba, dia diserang oleh Min. Min yang dasarnya sudah terluka, mulai terpojok. Dia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan dirinya. Jadi, dia mendekatkan tubuhnya ke tubuh anggota intel itu dan menebak dadanya sendiri. Peluru itu menembus tubuhnya sampai ke tubuh anggota intel. Mereka berdua, akhirnya tewas. Berita menyiarkan tentang percobaan penangkapan Kim yang gagal di sebuah apartemen. Penggerbekan itu malah menewaskan beberapa polisi dan media semakin menyalahkan Kim atas peristiwa ini. Di sini, Kim akhirnya sadar bahwa perkataan Min waktu itu benar. Jika dia ingin menghadapi badan intelijen, dia harus berubah menjadi penjahat asli. Makanya, waktu itu, Kim sudah berganti peran dengan si tiruan. Jadi, yang mencoba untuk kabur itu adalah Kim yang asli. Semua ini sudah direncanakan oleh Min sebelumnya. Dengan menyamar, Kim bisa masuk lebih dalam kebadan intelijen. Kim juga melihat berita tentang Jul yang dipaksa mengakui bahwa dia bekerja sama dengan Kim. Kim di sini tidak marah. Dia paham situasi Jul saat ini. Apalagi, dia sudah berkeluarga. Tapi tiba-tiba, Jul berubah statementnya. Dia bilang, dia dipaksa oleh polisi untuk berkata seperti itu. Dia meminta tolong ke media untuk membantunya. Hal itu, semakin memotivasi Kim untuk segera menyelesaikan. semuanya. Besok harinya, saat istirahat siaran, Kim menghubungi mantan istrinya. Jong langsung paham maksud Kim menghubunginya. Dia lalu menyiarkan telepon itu ke sambungan radio agar bisa didengar oleh orang banyak. Kim lalu cerita bahwa dia adalah orang yang dituduh sebagai dalang pembunuhan. Saat ini, dia diberitakan sudah tewas setelah insiden di apartemen itu. Tapi nyatanya, dia masih hidup. jasad yang tewas yang wajahnya mirip dengan dirinya itu, cuma tiruan yang sengaja dibuat untuk membuat publik percaya. Sejak awal, semua ini hanya jebakan untuk menjalankan suatu rencana. Belum sempat Kim menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba sambungan radio itu diputus paksa. Publik jadi semakin heboh. Mereka dibuat bingung harus mempercayai pihak yang mana. Sementara, para penjabat korup itu marah karena si direktur gagal menjalankan rencananya. Si direktur akhirnya meminta bantuan kepolisian untuk menyusuri tiap jalan mencari keberadaan Kim. Sementara, Jung menghubungi Kyu. Dia yakin, buat tadi, orang yang menghubunginya adalah Kim yang asli. Kyu sendiri masih belum percaya, karena dia sudah melihatnya sendiri bahwa jasad Kim ada di rumah sakit. Jung ingat waktu itu, Kim meminta bantuan Kyu untuk menemukan berkas dokter bedah plastik. Bisa saja, perkataan Kim di radio itu benar. Bahwa ada orang yang sengaja dibuat mirip dengan dirinya. Intinya, Kim membutuhkan bantuan mereka. Dia ingin bertemu di tempat mereka dulu tampil saat nge-band. Kyu akhirnya mau membantu. Dia akan menghubungi para wartawan untuk datang ke tempat itu. Sementara, badan intelijen sudah mengetahui keberadaan Kim. Mereka mencoba mengejarnya dengan mengerahkan semua personil termasuk drone. Kim yang kebingungan, akhirnya memutuskan untuk masuk ke saluran air. Dia ingat, dengan jelas, jalan yang ditunjukkan min waktu itu. Dia mencoba bersembunyi, tapi siangnya, dia malah ketahuan oleh drone badan intelijen. Sementara, Kyu yang berhasil mengumpulkan wartawan, malah dipaksa kepolisian untuk bubar. Kyu ditangkap, tapi para wartawan protes. Polisi tidak bisa menghalangi mereka mengumpulkan berita. Tapi tiba-tiba, sebuah artikel muncul tentang penangkapan orang yang berpura-pura sebagai Kim. Para wartawan yang melihat artikel itu sangat kesal, karena merasa sudah dibohongi. Mereka akhirnya membuarkan diri. Kembali ke Kim, dia dihajar habis-habisan oleh anggota intel. Suara gemuruh terdengar. Kim tersenyum. Dia sudah mempersiapkan semua ini. Air lalu masuk ke saluran pipa itu dan membuat semua orang terbawa arus. Tapi, tidak dengan Kim karena dia sudah berpegangan ke tangga. Beberapa saat kemudian, Kim keluar dari gorong-gorong tepat di tengah jalan. Kim kebingungan, dia harus pergi kemana. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Tapi ternyata, itu si Idol yang pernah diselamatkannya dulu di awal film. Si Idol ini bilang, dia cuma ingin membalas budi. Si Idol ternyata sudah mempersiapkan konversi pers yang sangat mewah untuk Kim. Di sini, Kim akhirnya sadar bahwa teman-temannya lah yang meminta bantuan si Idol itu. Kini, semua kebenaran mulai terungkap. Dan film pun, berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Golden Slumber. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, untuk selalu berhati-hati dalam bersikap. Karena, ada orang-orang di sekitar sana yang selalu mencoba untuk memanfaatkan kebaikan orang lain. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.